Nyari-jari Bapak Fahmi, kenapa? Kenapa nyari-jari Bapak Fahmi dari kemarin? Karena pernah kerja sama Barang, karena tahu dia orangnya baik, ya karena memang dia wajib ditolong, karena kita pernah kenal orang, terus orangnya kesusahan, memang susah banget kan, kenapa nggak dibantu kalau kita mampu? Mam tadi ngeliat kondisi tempat tinggal Bapak Fahmi seperti apa? Ya gimana ya? Ya gitu deh. Tapi yang penting masih ada tempat tinggal ya, yang nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Tapi mungkin kalau kurang layak juga, ya gimana ya namanya juga, yang juga lagi susah kan? Mam Ibunga sebagai salah satu artis yang cukup lama kawakan juga mam, tapi ngeliat kondisi seperti ini sangat miris, artinya gimana mam? Ini yang harus kita belajar ya, dulu kan banyak banget artis yang syuting terus gitu ya, tanpa memperhatikan kesehatan, terus tanpa memperhatikan bagaimana nanti kehidupan selanjutnya. rata-rata nih yang gue tahu, yang gue tahu mohon maaf pola salah. Banyak banget artis senior yang sekarang tiba-tiba hidupnya bertolak belakang gitu. Padahal kalau dulunya syuting terus, gue suka bertanya-tanya, duitnya kemana gitu kan. Ya mungkin memang kalau pikir kita sekarang sama dulu mungkin berbeda. Itu loh makanya gue belajar dari banyak senior-senior kayak, wah gue harus punya tabungan, gue harus punya usaha. agar di kemudian hari tidak menyusahkan banyak orang. Dan kalau misalkan memang ada sakit atau apa, gue udah ada uang tabungan untuk dipanggil untuk berobat. Ya gimana ya, sedih bilang sedih ya sedih, tapi ya gimana ini namanya juga hidup kita gak pernah tahu ke depannya jadi kayak gimana gitu. Mungkin bantuan apa yang bakal mami kasih ke bapak nih? Gue kalau bantu orang kan gak pernah, gak pernah hitung-hitungan ya apa yang bisa gue bantu ya gue bantu gitu. Kayak kan dia pengen banget bisa jalan lagi, dia lah pengen banget asam urat sama gulanya sembuh, ya besok mau dibawa ke rumah sakit gitu. Terus karena kakinya juga gak bisa berjalan, karena dia bilang tadi ini panas, sakit gitu kan. Ya tunggu sampai dia sembuh, makanya tadi kayak kosannya udah di, kosannya sih udah tenang lah dia. Gak harus mikirin bayar kosan gimana, gak harus mikirin nanti malam makan apa, besok pagi makan apa, besok makan apa, semuanya udah selesai gitu. Tapi tadi layak-layak ya? Memang reaksi pertama kali ngeliat mami Niki seperti apa tadi? Angis dia. Angis. Karena memang dulu pernah ketemu sih. Kalau gak pernah ketemu kan kayaknya kurang pas gitu, tiba-tiba gue kucuk-kucuk dateng. Kayaknya apa, kayak cuman ajing apa, kosan mau bantu-bantu, padahal lu ketemu belum pernah kenal juga kakak. Kalau gue kan memang dulu pernah kerjasama, pernah ketemu gitu. Orangnya baik, humoris gitu kan. Dan dulu kan semasa kecil gue, memang gue suka banget, tulis dan bayul dari dulu kan. Jadi yaudah, terus dari rumah juga gak terlalu jauh, ya mampir. Mam, berharap gak sih Fahmi Bo tuh bisa balik lagi ke dunia entertain? Dia harus sembuh dulu kakinya. Kalau kakinya sudah sembuh, sudah bisa berjalan normal, ya pasti dia mau. Tadi gue ditanya kok, mau gak balik ke dunia entertain? Kerja apa aja gak apa-apa, yang penting halal. Yaudah. Jadi disembuhin dulu kakinya. Mudah-mudahan dah doain aja. Ya, revisit kan banyak banget ya, doainlah Bang Fahmi Bo supaya nanti pengobatannya lancar, cepat sembuh. Tapi kosannya layak lah ya, Mam ya? Kosannya gak layak lah. Gak layak, menurut Mam sih gitu gak layak. Kalau nanya gue ya gak layak. Kalau nanya orang lain ya, gue gak tau. Tapi buat gue ya enggak lah. Maksudnya sumpah, ventilasi negaranya gak ada. Tadi juga kan lumayan kotor kan, berdebung segala macem. Tapi besok ada orang gue kok, untuk stand off kamarnya doang. Mak curhat apa aja sih dia, Mam? Mungkin yang bikin Mami jadi tersentuh hatinya gitu. Dia kangen sama anaknya sih. Dia pengen ketemu sama anaknya itu doang. Ya mudah-mudahan anaknya Bang Fahmi Bo nonton tayangan ini atau tayangan-tayangan yang lain. Bapaknya, ayahnya cuma pengen ketemu anaknya aja sih. Ketemu lah, walaupun cuma sebetulnya. Oke. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Bagi kita berjami. Mbak mau berjami saya dan membantu saya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya dibantu kosan saya satu tahun. Jadi, Alhamdulillah, saya benar-benar aman lah saat selama satu tahun dan menggirai orang kosan. Bagi kita dibantu sama lantai. Saya berdoa biar Bagi kita negerjani selalu sehat, panjang umur, dibuatkan kembang-kembang di dunia, dilancarkan segala usahanya. Amin, amin, Allah. Saya cuma bersyukur aja. Bersyukur, amin, Bagi juga datang di dalam kosan. Kenal Nyai udah lama? Ya, kenal Mbak Niki tuh dulu lah. Itu zaman saya masuk nusupi, ngapain, cintal ngakisi gitu lah. Ya, pernah kenal dia, pernah kenal apa. Ya, Alhamdulillah dia masih ingat. Bang, awal-awal Niki bisa hadir ke sini gimana sih bang? Kecupain bang? Ya, kata dia, dia ngeliat di media. kondisi saya sekarang. Ya udah, tiba-tiba saya di DM sama timnya. Katanya udah datang. Ya, saya bersyukur banget. Bersyukur banget. Mbak Niki mau mencukupin saya. Bang, tadi siapa tanya ke Nikita, katanya abang pertama tengah dia, abang menangis, terhadu. Bener gak bang? Iya, ya terhadu lah. Di dalam kesulitan gitu kan yang saya hadapi, terus tiba-tiba ada temen yang datang yang mau bantu, dia terhadu lah. Terhadu. Dan mau bantunya gak dikit gitu kan. Bayar kosan satu tahun, sebulan aja sudah susah bayar, ini setahun gitu kan. ya cukup seneng, Alhamdulillah bersyukur. Emang sosoknya yang abang kenal itu selama di Indonesia apa sih? Ya, kalau saya enggak sih Bani kita itu orangnya ya ceplos-ceplos. Tapi hatinya baik. Hatinya baik banget. Ya, semoga aja Bani kita nanti saya bilang saya berdoa biar diberi kesehatan terus menang umur dilancarkan setelah usahanya yang terbaik buat kembali. Terus katanya tadi mau renovasi kamar ya? Wah? Tadi pas wawancara dia ngomong. Ya, tapi juga gak tau. Ya, mudah-mudahan aja ya apa yang mau direnovasi kayak gini. Bang, terkait rumah sakit itu ajakan langsung dari Mami apa Bang Fahmini? Dari Bang Niki gak berani lah maksudnya minta-minta. Ya, Bang Niki yang yang inisiatif katanya mau kita ke dokter aja. Apa Bang, rencananya Bang untuk pengobatan apa? Ya, pertama pengecekan aja dulu pengecekan pengecekan keadaan kakinya nih. Ricananya kapan besok atau gimana? Katanya sih besok tapi belum tau lagi nanti dikabarin. maksudnya Terima kasih.